Polres Donggala mengamankan truk bermuatan 4 ton solar ilegal. Polisi juga menahan 2 supir truk karena tidak bisa menunjukkan dokumen resmi kepemilikan solar. Penangkapan bermula ketika petugas Polres Donggala melakukan operasi rutin di wilayah perbatasan Palu dan Donggala. Dari hasil pemeriksaan solar itu dibeli dari SPBU Kayu Malu dan rencananya dijual ke Donggala, Polres Donggala memang tengah mengawasi pergerakan BBM ilegal karena warga Donggala kerap mengeluhkan kelangkaan solar. Meski harga solar telah dinaikkan, harganya masih di bawah harga industri sehingga banyak pihak yang membeli solar dan menjualnya ke industri.